yang harus diperhatikan adalah natural partingnya bagus kan coba lu kurangin jangan bilang sebelumnya sama gue ya gue malu nih lupa kalau lupa gue ya untuk memotong bagian samping itu gue sukanya kering halo balik lagi di youtube channel Lairair Studio kali ini bareng gue BK dan kali ini gue mau memotong rambutnya ada customer gue namanya siapa mas Jason jadi tema kali ini ini pengen gue pendekin shortcut bagian atasnya karena mas Jason ini orangnya jarang styling dia jadi mendingan rambutnya dipendekin aja biar dia stylingnya lebih gampang gak usah pake ngisir-ngisir gitu mas oke langsung aja kita mulai eksekusi nah untuk bagian pertama sebelum kita motong yang harus diperhatikan adalah natural partingnya customer nih kepalanya dia natural partingnya dimana jadi kita bikin dulu natural partingnya jadi untuk memisahkan rambut bagian atas dan samping selamat menikmati selamat menikmati nah kira-kira seperti ini natural lainnya dia nih di kepala nah ini kayaknya dia dulunya bekas dibikin jalan buntu disini iya bener ya mas iya oh tuh ada yang berdiri-berdiri tuh kenapa gue bilang jalan buntu karena buntu mau nyisirnya susah makanya dibikin jalan aja disini gitu tapi ini gak apa-apa karena atasnya bakalan nanti kita pendekin dan gak bakalan ada parting di finishnya nanti jadi langsung aja kita kerjain selamat menikmati dan untuk step berikutnya ini kan kita udah membuat polanya dan ini nanti yang bakalan paling tipisnya paling bawahnya segini tipisnya nanti akan bergradasi ke bagian atasnya jadi ini bagian paling tipisnya tadi ini gue pake nomor 2 untuk ngurangin volume-nya nanti akan kita bikin bergradas di atas oke selamat menikmati kalau potong sini apa? kalau potong sini sudah 2 kali 3 kali? iya bilang bilang sebelumnya sama gue ya gue malu nih lupa kalau lupa ya kan sama lo juga Hai, hai, ce glup. hai 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 nih ada ada kedatangan tamu dari Waho namanya Noval jadi kalau belanja alat jangan lupa Noval nah kalau kalian bisa lihat di sini jadi ini gradasinya udah mulai kelihatan tapi belum halus jadi kita masuk ke proses berikutnya untuk ngilangin nih garis-garis yang masih kelihatan ini masih ada garisnya ini masih ada garisnya jadi kita hilangin garisnya hai 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 jadi ini gua lagi proses ini nama tekniknya clipper overcon jadi gradasi yang udah dibuat eh gua satuin sama tadi masih tebel di sini masih proses blending untuk bagian samping cuman ini termasuk proses akhir ya nanti jadi tinggal kita cross-check-cross-check ulang aja bagus kan coba lu kurangin deh jadi dua hari sekali sering banget kalau rambut lu kalau enggak lu pakai itu kondisioner tapi kalau pakai kondisioner jangan ke kulit kepala di rambut aja iya soalnya kalau kulit kepala itu kan lu keringetan kan kondisioner itu buat ngelembabin kalau lu kena kulit kepala dia malah terlalu berminyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati betul 3.5 Jadi ini protos cross-check jadi kalau kalian lihat nih gua JaggarCómo 那麼 01.5 tapi gua ngambangin pengen ngenain yang masih keluar-keluar jadi biar keliatannya square jadi bisa dilihat disini bagian sininya nah ini namanya square, jadi gue menghilangin yang masih keluar-keluar, nah disini masih banyak nih yang keluar-keluar oke sampingnya udah selesai jadi kita nyokor udah selesai udah jadinya modelnya gini aja bagus gimana mas jason coba lihat dulu pakai kacamata jadinya gini, makasih ya udah datang disini jadi ini atasnya belum dipotong ini atasnya mau dipendekin jadi kita pendekin sampai dia gak usah nyisir-nyisir jadi sependek mungkin karena keliatan dia tuh males nyisir pas datang disini tuh berantakan banget rambutnya ini udah masuk untuk proses potong bagian atasnya jadi kita basahin dulu biar lebih enak potongnya jadi kalau gue ya untuk potong bagian samping itu gue sukanya kering karena dia pasti sehari-harinya keringan tapi kalau untuk potong rambut atas yang pakai gunting itu gue pasti basah karena untuk nanti penarikan-penarikannya biar lebih tegas lebih jelas seberapa banyak yang mau dipotong kalau kering gak ketahuan kalau potong pakai gunting oke ke bagian kita ambil bagian belakangnya dulu baru nanti konekin ke bagian atas jadi nanti ini gue tarik begini jadi akan konek kesini atasnya jadi nanti akan koneknya seperti ini oke jadi yang belakangnya udah gue potong nah ini buat gue direct ke bagian sini nanti ke bagian sini konekinnya jadi rambut tinggi akan konek ke depan itu cara konekinnya nah tadi udah gue sambungin bagian dari belakang ke bagian sini atas udah gue sambungin tapi nih gue pengen cross check lagi biar rata semua sampai depan bagian atas udah selesai tinggal kita kurangin bagian poninya kita kurangin dikit karena ini bukan gue gak mau terlalu french crop yang rata gitu nah jadi kita udah sampai di akhir tinggal kita styling doang styling bagian ini nah seperti ini hasil jadinya rambutnya rambutnya tadi yang udah panjang bagian sampingnya gue tipisin tapi tepar aja dari setengah ke nomor 2 dan diatasnya gue pendekin gue bikin sedikit tekstur jadi dia gak usah styling pakai sisir-sisir jadi abis mandi keringin tinggal diacak-acak jadi teksturnya bakalan kelihatan gitu karena dia gak mau ngisir bener gak jadi kalau udah begini tetap styling jadi kalian bisa lihat nih bagian atasnya ada teksturnya walaupun pendek jadi tetap keren itu ya sekian video kali ini kalau kalian suka konten ini jangan lupa di share ke seluruh dunia eh sorry mas share di seluruh dunia share ke teman-teman kamu agar konten ini bermanfaat dan jangan lupa komen di bawah mau request video apa atau ada kritik dan saran masukkan komen aja di bawah agar kita bisa lebih baik lagi di konten-konten berikutnya dan jangan lupa klik tombol lonceng dan subscribe dan jangan lupa juga untuk kesaharian hairnet studio follow instagram at hairnet studio dan instagram gue at bedriffcapper lu punya instagram? ada instagramnya apa? aloysius jason apa? aloysius jason aloysius jason oke sekian video kali sampai jumpa di video berikutnya di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati